Halo, happy world veterinary day! Mari mengenal lebih dekat mengenai zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Salah satunya yaitu penyakit scabies. Scabies adalah penyakit kulit yang sering dijumpai pada hewan kesayangan seperti anjing, kucing, hewan ternak, dan hewan liar. Penyakit ini menyebabkan gatel dan ruang pada kulit yang disebabkan oleh tungau sarkoptes scabiei. Tungau ini berukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jenis tungau sarkoptes scabiei berbeda-beda pada setiap spesiesnya. Tungau yang menyerang kucing adalah sarkoptes scabiei farkati. Sedangkan yang menyerang manusia adalah sarkoptes scabiei farumani. Namun, tungau pada hewan dapat ditularkan kepada manusia. Tungau sarkoptes scabiei tidak mengisap darah, tetapi mengisap cairan di antara sakulit. Selama aktivitasnya tersebut, tungau betina akan mengeluarkan sekreta dan ekskreta yang menyebabkan terjadinya kegatalan, iritasi, dan peradangan pada kulit. Rasa gatel yang ditimbulkan oleh aktivitas tungau akan membuat kucing menggaruk dan menyebabkan iritasi yang lebih hebat. Kulit akan mengeluarkan cairan eksudat bening yang bila mana kering akan membuat kulit menebal dan menjadi keropeng. Gejala akan timbul kira-kira dalam waktu 3 minggu pasca investasi tungau atau sejak larva membuat roongan di dalam kulit. Ada pun gejala klinis yang ditimbulkan oleh penyakit scabies, yaitu warna rambut menjadi kusam, gatel-gatel, terbentuknya mintik merah, papula, vesikula, dan permukaan kulit yang tidak rata karena terjadinya kebotakan, serta keropeng pada kulit, terutama di sekitaran telinga. Dokter hewan akan mendiagnosa scabies dengan melihat adanya gejala klinis yang timbul, kemudian dipadukan dengan pemeriksaan laboratorik dari hasil sampel kerokan kulit untuk melihat adanya manifestasi tungau scabies. Penularan scabies dari hewan kemanusia dapat terjadi secara langsung melalui sentuhan maupun secara tidak langsung melalui baju, spray, handuk, bantal, atau sisir yang pernah digunakan oleh hewan penderita. Namun jangan khawatir, karena adanya perbedaan varitas tungau yang menjangkit manusia dan hewan, terdapat limited cross inactivity antara agen spesies dengan host yang berbeda, seperti gejala kegatalan yang bersifat sementara dan dapat sembuh dengan sendirinya karena tidak terdapat terowongan yang terbentuk. Masa inkubasi yang lebih pendek serta predileksi menjadi atipikal. Scabies dapat dicegah dan ditangani dengan menjaga hijin dan sanitasi, kebersihan lingkungan manusia dan hewan peliharaan, serta nutrisi dan pemeliharaan yang baik. Yaitu dengan cara grooming hewan peliharaan secara berkala untuk menghindari investasi tungau scabies. Segera bawa hewan peliharaanmu ke dokter hewan apabila menunjukkan gejala scabies. Kemudian, scabies mudah dijumpai pada musim peralihan kemarau ke penghujan atau pancaroba, di mana suhu yang dihasilkan dominan lembab pada musim tersebut. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan tungau sarkoptes scabies menjadi lebih cepat dibandingkan biasanya. Oleh sebab itu, pemilik hewan harus menjaga lingkungan kandang agar tidak lembab untuk mencegah berkembangnya scabies. Untuk penanganan, apabila pemilik dan hewan peliharaanmu sudah mengalami scabies, segera konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan segera bawa hewan peliharaanmu ke dokter hewan apabila menunjukkan gejala scabies. Kurangi kontak dengan hewan yang terinfeksi scabies atau gunakan alat perlindung diri seperti sarung tangan ketika akan menyentuh hewan yang mengalami scabies. Pisahkan kucing atau hewan penderita scabies dengan hewan yang sehat. Cuci barang-barang yang pernah dipakai oleh penderita scabies serta jaga kesehatan tubuh dan lingkungan termasuk sanitasi serta pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat akan mempercepat kesembuhan dan memutus siklus hidup sarkoptes scabies. Mari bersama menjaga kesehatan diri sendiri, hewan, lingkungan untuk mencegah terjadinya penyakit zoonosis.